Halo guys, selamat datang kembali ke channel DIGAR dengan saya Dimas Terima kasih sudah memilih video ini dan selamat menonton Jadi disini saya bakalan ngetes yaitu handphone realme 8i Jadi singkat saja disini saya bakalan ngasih tau atau caranya biar bisa ke open 120 EVS Jadi kita langsung aja coba ya, disini saya juga belum nyoba Kita tes aja, ikutin sesuai step yang tutorial yang saya berikan di video baru-baru ini yang saya upload ya Nah, jadi disini kita nyiapin dulu itu ada, disini ada multiple account dan quick edit dan fx file manager ya File explorer, terus disini ini fx text editnya itu dari sini guys, jadi dia hanya 4 ya, ini gak ada nih Nah, ini tuh dia dari fx ini ya, ini satu aplikasi Terus disini ada jar shiver ya, jadi butuh 4 aja nih guys Nah, jadi yang pertama kalian harus mastiin dulu Layar hp kalian itu udah settingannya Yang 120Hz Jadi buat kalian yang handphonenya masih 60Hz Ya, gak usah nanya lagi ya guys, karena gak bakalan bisa Tapi kalau handphone kalian yang 60, 90, 120 itu Masih ada kemungkinan bisa ya Disini saya buat 120Hz Nah, kita langsung aja buka multiple account Confirm Izinkan Kita buka dulu mobile legend sampai kebuka nih guys Oke Nah Nah, disini kalian masukin akun kalian nih guys Kalian ngeklik gini ya, masukin akun kalian Oke guys, sudah masuk ya Ini ternyata harus pakai akun muntun Gak bisa akun facebook Nah, disini seperti kalian lihat Kalau saya masuk ke Pengaturan tetap aja disini Dia rendah, tinggi ya Gak bisa ultra Nah, disini coba kita Buka lagi multiple account Nah, disini Di multiple account ini Kita Tekan plus Nah, disini kalian tambahin yaitu quick edit Sama FX File explorer ya Disini kita langsung aja buka FX explorer Ya, usahain ini game nya ditutup dulu guys Nah, kita buka Accept Ya, saya ulangi lagi ya biar gak ribet Ini saya buka file explorer dari multiple account Nah, kita kekananin aja sampai selesai Nah, disini kita cari aja disini system Ini system guys Nah, kita cari disini tuh Data Kita cari data lagi Nah, disini ada Com Excellence multi account Nah, ini kita pilih Nah, disini kita pilih game plugin Ini game plugin ya bahasanya Oke, klik Terus disini Com Mobile Legends Klik aja Com Mobile Legends Nah, disini tuh kan banyak tuh Folder kita pilih nih Search first Search 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 first Ya, inilah ya Terus saya zoom ya Nah, kita klik Terus disini cari yang Mobile Legends V2 ya Mobile Legends V2 Cari aja Pasti dapet Nah, ini saya udah dapet nih Mobile Legends V2 Nah, jadi Yang V2 ini kita Klik tahan Nah Klik yang tiga ini Terus Open with Quick edit Nah Sudah buka Quick edit Kita okein Nah, ini kita izinkan Ya, ini Kenapa gak bisa ya Nah, guys Jadi, disini tuh Saya udah coba Otak hati Sampai 1 jam Saya mikir Nyari-nyari Ternyata memang Di si multiple account ini tuh Kalau di Realme 8i Makanya banyak Yang nanya Realme 8i ya Di Realme 8i tuh Kalau kita open with Quick edit Nah, disini tuh Dia harus minta Persetujuan Akses semua file Di multiple account Setelah saya otak hati Otak hati Memang disini tuh Gak bisa guys Jadi Kalau gak bisa gimana Ya, kita gak bisa Ngedit dong disini Nah Saya coba otak hati Ada caranya Nah, disini tuh Kalian klik Nah, kalian buka Open with Tapi kalian pilih yang FX text edit Nah, disini tuh Memang Bawaan dari FX Bawaan dari FX file explorer Jadi Quick edit kalian ini Gak berguna ya Jadi kalian hapus aja Gak berguna guys Oke Kita buka lagi Multiple account FX Di Ingat ya Di Com Mobile Legends V2 Yang ada V2 nya Kita buka Open with FX text edit Nah Disini Di Seperti ini Kalian cari Ini Kalian buat Ini yang Kalian Ini yang gambar tulis Disini Define Kalian cari Yaitu Free Performance Karena Di Handphone Realme 8 ini IFS Kalau kita cari langsung IFS itu Gak nemu guys Nah Tuh Gak ada Memang dia Gak tau Gak ada Jadi kita cari dulu Yang pertama Free Performance Nah Disini Kalian nemuin Ini Kenapa Si tombol Ini Nah Ini dia Free Performance LP Seperti Kalian Lihat Nah Disini Kalian Buat Disini Angkanya Angka 4 Nah Tuh Angka 4 Nah Setelah Kalian Selesai Kalian Cari Yang paling Bawah Pokoknya Mesti Di atas Map Nah Ini Kalian Lihat Disini In Name B Very High Quality Terus Value Kosong Nah Jadi kita Buat lagi Kata-kata Yang baru Dua Kata-kata Yang baru Menggunakan Ini ya Kata-kata Ini ya Jadi Kata-kata Ini tuh Kita Copy Kita copy Dari yang Paling Pojok Ini Paling Pojok Biar Dia sama Dari yang Paling Pojok Sampai Pojok Sini guys Kita Kita salin Kita salin Terus Kita enter Kita tempel Nah Itu Sama ya Nah Kata-kata Yang di Dikutipin Ini tuh Diganti Diganti Jadi High FVS Mode Jadi Setiap Huruf Pertamanya Itu huruf Besar Jadi H High H H Nya Besar FVS Nya FV Besar Mode D-nya M-nya Besar Seperti Ini Juga Terus Kita copy Lagi Sampai Ujung Sini Guys Nah Kita salin Nah Kita Buat Lagi Di Buahnya Tempel Nah Disini Sama Seperti Ini Tulisannya Cuma Ada Tambahan Yaitu S E Ya C Terus Disini Kita Buat Yang C-nya Itu Nah Jadi Disini Guys Di High EVS Mode D-nya Itu Saya Salah Lupa Tadi 120 Kita Buat Yang 120 Terus Di EVS Yang Value Ini Kita Buat 4 Nah Yang C-nya 4 Yang High EVS Mode D-nya 120 Nah Jadi Seperti ini Jangan Sampai Salah Disini Di Realme 8i Kalau Sudah Selesai Kita Klik Ini Kita Save File Save Nah Kalau Sudah Kita Tutup Kita Coba Buka Lagi Kita Coba Cek Kita Cuma Ngecek Doang Paling Bawah Nah Seperti Yang Kita Lihat Disini Kita Udah Nambahin Ya Nah Kalau Sudah Kita Coba Tutup Aja Semuanya Kita Buka Lagi Multiple Akun Kita Buka Mobile Legend Kita Cek Nah Ok nah seperti kalian lihat guys modenya kebuka dong dan ini tuh bentar 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 oke jadi disini tuh game turbo nya gak kebuka disini harus kita aktifin ulang nah ini ini guys games ini ya kita klik kita buka nah kita setujuin oke memulai pengaturan games kita izinkan oke nah jadi disini tuh kita tambahin yaitu tambahkan game kita tambahin itu multiple account nah kita mulai biar si multiple akunnya ini tuh nih dia pasti keulang lagi nah biar si multiple akunnya itu ada mode seperti ini nah tuh sama seperti di Xiaomi jadi seperti yang kita lihat disini status sistemnya ya tuh oh EVS nya gak mau muncul dong saya kira muncul loh EVS nya gak mau muncul guys tapi yang jelas disini tuh udah kebuka ya what ini ya udah kebuka ya ya ini tuh kalo udah kepencet yang ini gak mau lagi dia guys nampak banget gitu tadi maksanya ya nah ini ya nah ini kita buat yang ultra bisa terus seperti yang kita lihat disini hero nya itu wuih tapi ini gak tau sih ini bener-bener 120 fps gak ya soalnya di atasnya ini gak bisa munculin ya nah buat kalian yang bang ini kok download ulang dari awal ya nah caranya itu gampang kalian buka jar shipper yang seperti yang saya bilang tadi nah ini kita buka terus kalian ke android ke data nah disini tuh com mobile legend nah ini com mobile legend ini kalian klik yang filenya yang file ini ya ingat ya yang file kalian copy salin ya boleh juga kalo mau cepet itu file ntar ya oke ini kita cancel dulu file kalian potong aja biar cepet nah udah kalian potong tuh sama aja pindahin guys terus kalian ke com excellence multi akun nah ini klik terus ke ini guys ke game plugin ya game plugin terus cari com mobile legend nah ini game kita tadi nah kalian tempelin disini ya ini kalo bisa nih ini ya kalian tempelin disini ini klik tempel nah ini mungkin berlangsung lama guys jadi kalo kalian bilang bang ini udah sejuta persen kok belum ya ya memang lama guys tapi gak apa-apa yang penting nanti kalian gak payah download ulang lagi ya jadi seperti ini ya kalian tunggu aja mungkin bisa berjalan bisa setengah jam satu jam mungkin ya oke lah guys ya jadi cukup sampai disini dulu ya apabila ada yang kurang bisa komen aja ya untuk realme 8i bisa buka 120 fps ya atau mode ultra ya jadi buat handphone lain yang sama kendalanya sama si realme 8 ini mungkin bisa jadi bisa kalian tes secara seperti ini ya oke lah guys jadi cukup sampai disini dulu apabila ada yang kurang bisa komen aja ya oke thanks for watching jangan lupa bantu like dan subscribe see you later goodbye dadah selamat menikmati